Ratusan anak berkebutuhan khusus dari beberapa sekolah luar biasa atau SLB di Garut mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi kali ini diikuti sebanyak 150 siswa berkebutuhan khusus. Selain siswa orang tua pendamping juga, guru SLB turut divaksin sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Meski pesertanya dari kalangan anak berkebutuhan khusus, namun pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar dan tidak ada peserta yang takut ataupun tidak mau divaksin. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surahman mengatakan vaksinasi bagi anak-anak disabilitas yang diadakan ini merupakan launching tahap pertama. Rencananya vaksinasi terhadap disabilitas akan dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan di Garut. Hari ini kita melaksanakan launching vaksinasi pada anak-anak yang kebutuhan khusus atau di Pabal ya. Alhamdulillah rencana hari ini kita melaksanakan vaksinasi sebanyak 150 anak-anak, tambah dengan pendampingnya, orang tuanya dan gurunya juga. Dan insya Allah ini bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi pada mereka yang memang yang perlu perhatian khusus dari kita. Ditambahkan Asep di Kebupaten Garut yang wajib divaksin untuk disabilitas mencapai 1022 orang yang penyebarannya hampir merata.